Halo teman-teman semua, kalian sehat? Perempuan disabilitas cerebral palsy berumur 25 tahun ini bernama Aisyah Cahyu Sintia atau biasa dipanggil Aisyah. Berjuang tidak menyerah dalam menjalani hidup, sekarang dia lagi kuliah S1 di Universitas Swasta Jakarta Barat di jurusan Hubungan Masyarakat. Dia menulis novel berjudul Welcome to My World. Di mana dia ingin mengedukasi atau memotivasi untuk masyarakat tentang cerebral palsy supaya bebas diskriminasi. Dulu pertama kali didiagnosa cerebral palsy usia 1 tahun dan keadaannya masih bayi. Kemudian rajin terapi sampai umur 13 tahun. Dia bercerita waktu kelas 1 SMP berhenti sebab ada diskriminasi di sekolah. Lalu pindah ke Jakarta dan dia menjadi aktif dalam kegiatan disabilitas dan mengedukasi banyak orang. Sampai menjabat sebagai spesialis sosial media atau asisten humas sampai sekarang. Masih aktif kampanye anti diskriminasi untuk disabilitas melalui komunitas jendela cerebral palsy di Tangerang. Wow, sangat menginspirasi sekali cerita Aisyah, perjuangannya dan dengan mandiri. Sekian informasi hari ini, saya Yani dari Kami Bijak. Terima kasih, tetap menonton ya dan sampai bertemu lagi.